Dan inilah sederet kegiatan pra-karantina diari pertama pemilihan putri Indonesia 2024 di kalender selasa tanggal 20 Februari 2024 Video by DPI Damu Oficial Sash Indonesia Indopejan Agenda pertama diari perdana pra-karantina dalam pemilihan putri Indonesia 2024 yakni registrasi dan administrasi Dan ini merupakan momen saat ke-42 finalis pemilihan putri Indonesia 2024 bertemu dan bersuah untuk pertama kalinya Jadi Banten 1 dan Maluku Utara memutuskan untuk mengundurkan diri dari PI 2024 Outfit dan look make up dari Johan Angelina Putri Indonesia Bangka Belitung 2024 di hari perdana pra-karantina Outfit dan look make up dari Putri Indonesia Bali 2024 di hari perdana pra-karantina Ada juga look make up dan outfit dari Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 Berikutnya ada outfit dan look make up dari Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur 2024 Next ada look make up dan outfit dari Putri Indonesia Jawa Barat 2024 Ada juga outfit dan look make up dari Suci Anissa Putri Indonesia Aceh 2024 Video by Sash Indonesia Ada juga catwalk manja dan membunca dari Putri Indonesia DKI Jakarta V, Papua, dan Kalimantan Tengah Cicat manja bersama dengan Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta DKI Jakarta 1 dan Jawa Timur Video by DPI Damu Ovisial Halo semuanya, perkenalkan saya Sofi Kirana, biasa dipanggil Sofi Saya perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta Halo pageant lovers of Indonesia, perkenalkan nama aku Gina Rayhana, biasa dipanggil Gina Aku perwakilan DKI Jakarta 1 Halo semuanya, saya Melati Keja, Putri Indonesia Jawa Timur 2024 Kesan pra-karantina hari pertama ini seru sekali dan senang sekali Akhirnya bisa bertemu dengan seluruh finalis Putri Indonesia 2024 Kesannya menurut aku selain sangat fun dan tentunya sangat excited ketemu teman-teman dari seluruh provinsi di Indonesia Dan menurut aku karantina day 1 ini juga sangat empowering Karena kita tadi diberikan banyak motivasi dan perkenalan terkait musikah ratu dan yayasan Putri Indonesia Yang tentunya sangat menginspirasi Kalau saya sendiri sama kayak Kak Sofi dan Kak Gina Dimana day 1 pra-karantina ini seru banget, senang banget bisa ketemu teman-teman Putri lainnya dari berbagai provinsi Dan tadi tuh sempat loh cerita-cerita sama beberapa Putri Dan ada yang jauh-jauh banget dari bangkai laut, dari Papua Wah luar biasa banget dengan perjuangannya masing-masing Dan semoga di pemilihan ini kita semua bisa terus memberikan yang terbaik untuk provinsi masing-masing Terus juga diberi kesehatan, semangat terus Dan jangan lupa untuk dukung kita ya pageant lovers Bye-bye Ada juga cicat manja DPI Damu bersama dengan beberapa finalis PI lainnya Halo, ikuti Indonesia Jawa Barat 2024 Halo, aku Putri Tanjung, berasal dari Nusa Tenggara Timur 2 Halo, saya Novita Patipelohi, perwakilan dari Maluku Halo, saya Emanuela Bungas Mara Ega Tirta, perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan Halo, saya Ketut Permata Julia Stritsari dari Bali Dari kata-kata dulu, kata-kata ya Kalau dari aku seneng banget karena bisa ketemu sama kakak-kakak Putri daerah lain Punya temen baru di tiap provinsi, terus banyak pengalaman baru juga Bener banget, terus tadi kita juga banyak kelas ya Yang ngajarin kita make up, perdu, dan lain-lain Jadi nambah experience dan pengalaman kita sih untuk ke depannya Kalau dari saya, jujur saya juga seneng banget karena bisa dapat produk knowledge baru Dari Bu Ajeng, dari Pak Egy, terus so far sangat menyenangkan sih hari pertama Terima kasih, untuk saya, saya rasa itu hampir sama dengan semua perempuan di sini Ini adalah hari yang sangat menyenangkan dan saya pikir ini akan lebih menyenangkan But thankfully, it was fun and we managed to get through it Almost done for today, wish us luck Kata-tahol balik I think everything is said already But like, I'm very grateful to be here to meet with all of these amazing women Who's actually very friendly in real life I'm so excited to like spend the rest of the days here Original video interview by DPI Damu Ovisial Sash Indonesia bersama dengan PI Jawa Barat Tata Putri Indonesia Jawa Barat Sekarang mau jawab arti cantik menurut Tata Menurut aku, cantik itu pasti dari dalam diri Selain physical appearance-nya, pasti dari dalam diri juga Dan bagaimana cara kita bisa memberikan impact kepada sesama Mulai dari hal kecil sampai hal besar Misalnya, Tata fokus banget nih di dunia lingkungan Dan menurut Tata, definisi cantik itu adalah ketika Tata berani Untuk membawa advokasi Tata ini kepada lingkungan yang lebih besar lagi di platform Putri Indonesia Look Makeup dan Outfit dari Putri Indonesia Lampung 2024 Sulawesi Tenggara Dan Jawa Tengah Ketewak Manja dari Putri Indonesia Lampung 2024 Nabila Rohmabalkis Usai mengikuti agenda registrasi dan administrasi Ke-42 finalis Putri Indonesia Lampung 2024 Pada siang harinya mengikuti perkenalan bersama dengan Yayasan Putri Indonesia Hari pertama prakarantina Putri Indonesia 2024 Menetapkan panggung pemberdayaan dan keunggulan Agenda ini turut dihadiri oleh Egy Situ Morang Presiden Direktur PT Mustika Ratu Buwana Internasional Anjani Kusuma Direktur Mustika Ratu Corporate Dan Mega Angkasa Direktur of Mustika Ratu Entertainment and Head of Communication Yayasan Putri Indonesia Kemudian agenda berikutnya dalam Prakarantina Putri Indonesia 2024 Beauty Class and Wardrobe Fitting Hari ke-1 sesi prakarantina Putri Indonesia tahun 2024 Menampilkan kelas kecantikan yang memperkaya Membuka jalan bagi kepercayaan diri dan keanggunan Makeup oleh Beauty Queen by Mustika Ratu Bulu Mata by Sine.Official Jawa Timur Bangka Belitung Lampung Riau Aceh Daerah Istimewa Yogyakarta Perayaan Lebaran Pageant pertama di tahun ini resmi dimulai Putri Indonesia 2024 Kemudian pada malam harinya aktivitas diari perdana prakarantina Putri Indonesia 2024 ditutup dengan rehearsal Para putri setampak penuh semangat mengikuti dance practice Putri Indonesia 2024 Dan inilah lisensi baru yang secara ofisial diumumkan oleh Yayasan Putri Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!